Hai 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 bab penampungan air sudah sampai selesai sekarang kita lihat perkebunan kita yang sudah dibersihkan karena kita tidak ada di sana ya kita terpaksa minta tolong pada temen-temennya yang ada di sana bikin piring-piringan dong harap sudah bersih merica kita dan ada beberapa yang pertumbuhannya stagnan atau bisa dikatakan tidak maksimal ya dan sebagian besar maksimal sih sudah mulai belajar memanjat belajar memanjat dan mekar terlihat meritanya subuh ya guys di sini kita perhatikan daunnya udah mulai besar-besar dan disini kita lihat bibitan kita gagal karena kita tidak ada di sana enggak ada yang ngiram kebetulan ini kebantu karena air hujan ya jadi pertumbuhannya maksimalnya takapnya 6 kayunya kurang kayak penyangganya kita butuh sebenarnya 200 man kemarin kebeli 100 batang jadi kurang pohonnya itu di sebelah itu juga lagi bukan lahan yang akan lahan baru itu khusus pinang nantinya khusus pinang batara nantinya Oke terlihat pohon meritanya tubur mantap Wah sehat banget saat ini diperkirakan harga merica per kilo itu yang berbentuk leda putih itu 120 ribu kita baru mulai nanam hahaha telat guys 4 tahun lagi ini baru panennya terlihat juga pohon pinang kita kurang terawat pinggir-pinggirnya kita kasih pohon pinang nanti di video berikutnya kita review pohon durian kita ya pohon durian kita yang kita tanam di sela-sela di sela-sela pohon merica dan pohon jeruk jeruk nipis dan dulu harganya mencapai 25 ribu per kilo dalam satu pohon itu bisa menghasilkan minimal satu kilo kalau berapa lagi berbuah Hai perkelemannya kita harus rajin menyemprot ya karena dia rentan terhadap hamak Oke jangan lupa di kepek pinggir-pinggir connecting people Network TV